Oke, tadi kita sudah bikin yang Access Database, sekarang kita mau coba bikin REST service-nya ya, REST API. Jadi di sini kita bikin package baru, kita tulis aja nama package-nya controller. Oke, nah di sini kita bikin yang kelas yang gampang dulu, yaitu yang institusi ya, institusi controller. Nah di sini kita bikin method misalnya public, page, institusi, semua. Oke, nah kemudian di dalam sini kita kasih request mapping. Request mapping, url-nya adalah slash institusi, kemudian ini bisa diakses dengan method, request method get. Nah ini, get. Nanti kalau post beda lagi ya. Nah kemudian di dalam sini kita akan query, berarti kita butuh auto-wire private institusi DAO ya. Nah, kemudian si Spring Boot ini dia sudah punya, Spring Data ini dia sudah punya integrasi dengan Spring MVC. Ya, mana dia. Oke. Spring, data, JPA. Nah ini ya. Kalau kita lihat ke dokumentasinya, nanti dia bilang di sini dia sudah ada integrasi dengan web, ya web support. Nah, nanti isinya kita bisa langsung menggunakan ini nih, page, paging ya. Jadi kita bisa langsung pasang di sini, pageable. Kemudian kita return institusi DAO, find all. Nah, kemudian di sini karena dia langsung mengembalikan data berupa JSON tanpa perlu HTML template, jadi di sini kita kasih response body. Oke, nah supaya ini diproses, ini kita kasih anotasi controller. Nih, ini ya, udah. Ini kita tes. Nah, cara ngetesnya ini kita jalanin. Ini ngetes manual dulu ya. Nanti abis ini saya kasih tahu cara ngetes yang ininya, apa, yang otomatisnya. Nah, udah jalan dia. Di sini kalau kita baca log filenya, di sini ada map institusi, metodnya get ke dalam metod ini, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita tes localhost 9090 slash institusi. Portnya berapa ya? Nah, Supra. Nah, kita tetpack. Subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian disini kita tentukan headernya. Terima kasih. Nah ini accept ya. Accept. Content type yang kita mau terima. JSON ya. Kemudian kita jalankan method get. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini ternyata nyasar ya. Masuknya ke package test makanya gak diproses. Harusnya dia adanya disini. Nah oke. Ini kita hapus aja. Nah jadi kalau misalnya nyasar masuk ke test maka dia tidak diproses ya. Kemudian kita jalankan. Kemudian kita jalanin lagi. Nah, coba pakai yang biasa dulu Nah, keluar ya Biasanya Oke, nah dia sudah keluar Tapi datanya tidak ada ya Datanya tidak ada Nah, kenapa seperti itu Coba kita Nah, karena memang datanya tidak ada di database Yang tadi ada itu kan Coding buat ngetes ya Jadi kalau di database yang aslinya kan tidak ada datanya Nah, jadi kalau mau ada Kita harus insert dulu Kita coba test yang institusi aja ya Nah, ini Kita jalankan Seperti ini Kemudian kita coba jalanin lagi ini Kita refresh Nah, sekarang baru ada ini datanya Kalau mau agak lebih bagus Jalaninnya di sini Nah, ini Total element 1 Number of element 1 Nah, ini informasi buat pagingnya Yang ini datanya Jadi karena cuma ada satu record Makanya dia cuma satu Nah, ini cara manual ya Cara manual artinya Kita jalankan webnya Kemudian kita coba browsing Oh, ternyata ada Gitu kan ya Nah, sekarang kita juga bisa bikin yang otomatisnya Testing otomatis Supaya nanti dijalankan seperti tadi ya Nah, jadi caranya di sini kita bikin Packagenya Controller Kemudian di sini kita bikin New class Nama classnya tadi apa Institusi Controller Test Nah, ini ya Nah, isinya sama seperti ini Headernya Cuma dia ada tambahan Satu lagi Untuk menjalankan web server Jadi kita kasih web Integration test Nah, gini ya Jadi dia akan menjalankan si Apa Servernya Menjalankan web servernya Nah, public Point Test Apa ya Get Semua Data Gini ya Oke Nah, di sini kita bikin dulu Untuk Template Http client Sama dengan new Test Test Template Nah, gini ya Oke Nah, kemudian kita bikin juga Variable-nya String Url Sama dengan Http Localhost Institusi Nah, kemudian Http Client Get For Object Ya Url Respond Type-nya Page Apa ini Page Institusi Class Oke Nah, ini hasil ya Page Institusi Hasil Sama dengan Gini Oke Bisa pakai ini kali Nah Oke Tinggal kita Asert Asert True Wajidnya Apa jadi Gini 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 ぎ Gini Gini Agung Lu Gini 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 Ou Gini Nah, sekarang kita coba tes jalanin. Oh iya, ini matiin dulu ya. Jangan lupa. Terima kasih. Nah, dia gagal baca ini ya. Gagal baca SQL-nya. Nah, karena nama package-nya beda ya. Jadi, disini kita harus pakai yang coba kita pakai absolute, pakai relative part, mau nggak dia? Naik 1, terus DAO ya. Nah, gini. Coba tes lagi. Nah, ini dia udah jalan, tapi dia gagal konversi jadi ini, institusi ini ya. Nah, kita coba cara lain, jadi dia gagal di konversinya ini. Bing, tes. Page. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan not know hasilnya, kemudian get, ini propertinya, namanya, nama ininya total. Nah, coba begini. Nah, coba begini. Terima kasih. Nah, ini ya, expected 1 but 0, ya. Nah, jadi kelihatannya dia tidak menjalankan si ini tadi ya, insert. Nah, kenapa? Karena insertnya tidak jalan ya. Coba kita lihat log message-nya. Coba kita sistem out print aja dulu. Jumlah elements, total elements ya. Plus, ini ya. Tepatauan menolaknya. Terima kasih. 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 Oke biar aja nanti dia bisa Nah kita import Nah delete ya Delete kemudian kita masukin ID nya ID nya kan kita tahu ya karena dia sampel kan ID nya Artifici kan ya Udah selesai Oke Nah sekarang kita hapus dulu Dari database Udah Nah sekarang kita jalanin test nya Harusnya dia bisa repeatable Artinya dijalanin Sukses, dijalanin lagi sukses lagi Nah kalau kita bikin Automated test kita maunya dia repeatable Jadi kalau dia sukses Tanpa ada perubahan Dijalanin lagi ya harusnya kan sukses lagi kan Nah tetap sukses ya Nah disini kita lihat nih Log nya ya Ada delete from institusi Where ID sama dengan apa Nah ini yang dia jalankan setelah Selesai menjalankan test Nih dia jalanin ini Nah jadi Begitu caranya kita manage Sample data Di Controller test Ya Seperti ini Nah kemudian Ya seperti ini ya Contohnya ya Oke Jadi tadi perbaikannya Transaktional nya kita Kita hilangkan Kemudian Kita tambahkan Method untuk bersih-bersihnya Terima kasih